Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas di jalur wisata puncak kebupaten Bogor, Jawa Barat saat libur panjang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah, mulai tanggal 15 hingga 18 Juni. Rekayasa lalu lintas seperti dijelaskan Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli Satlantas Polres Bogor, Inspektur Satu Angga pada 16 Juni dengan memperlakukan sistem ganjil genap dan sistem satu arah demi mengantisipasi terjadinya kemacetan di jalur menuju puncak. Pihaknya, kata dia, telah mempersiapkan sebanyak 175 personil Satlantas Polres Bogor dan gabungan 50 personil dari Sabara dan Polsek. Semua dikerahkan ke sejumlah titik kemacetan di jalur puncak, seperti di Simpang Pasir Muncang, Simpang Pasir Angin, Simpang Megamendung, dan Simpang Pasar Atas. Untuk prediksi libur yang paling meningkat, tanggal berapa? Untuk prediksi diperkirakan esok hari, hari Senin setelah pelaksanaan sholat Idul Adha dan hari Selasa untuk arus balik. Angga mengimbau masyarakat yang berlibur ke kawasan puncak agar tetap berhati-hati dalam berkendara. Masyarakat juga diminta melaporkan ke pos terdekat jika menemukan tindak kejahatan di kawasan puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazer Ilham, Kantor Berita Antara, Muartakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.